Halo teman-teman semua selamat datang di Max Mew channel pada kesempatan kali ini gue memberikan sebuah tutorial Bagaimana cara membuat counter atau penghitung untuk sel berwarna nah disini mungkin jika teman-teman semua sedang mengolah data yang mungkin datanya udah terlalu banyak dan agak sulit untuk menghitung manual ya karena teman-teman ingin menghitung hanya sel yang berwarnanya saja mungkin bisa menggunakan cara yang satu ini ya pertama kita bikin dulu untuk perintahnya sebagai contoh disini bertulis misalkan highlight sel begitu ya untuk kelimat keterangannya yang biar kelihatan kemudian disini kita kasih formula yang namanya sama dengan sub total buka kurung dua koma kemudian kita drag pilih ya yang ingin dikalkasi sampel untuk perhitungan ya kemudian kita tinggal enter aja langsung nah maka akan seperti ini ya maka akan kita ketahui jumlahnya ada lima nah jadi buat teman-teman semua setelah sampai disini kita klik bagian jumlah kemudian teman-teman ke data ya kemudian disini ada pilih filter nah nah itu ya udah klik tanda panah di sini kemudian teman-teman pilih filter by color nah warna apa aja yang digunakan itu terbentuk dari data teman-teman miliki kemudian kita klik warnanya maka akan terhitung hanya jumlah yang berwarna saja dan jika kita balik misalkan yang tanpa feel atau tanpa warna maka seperti ini Oke jadi mungkin itu aja untuk tutorial kali ini semoga bisa membantu teman-teman semua pastinya jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan subscribe Max Mew channel karena kedepannya akan ada banyak tutorial yang menarik lainnya sampai jumpa di next video dadah